Terima kasih Dengan ular yang sudah aku siapkan Supaya cara terang separah Cara belakang, cara keterbukaan Berapa wujud ini benda Aku doakan disini terjadi Di hadapan mata kepala anda Ijinkan ku tutup dengan kaleng sebentar Penghenti kamarku, tapi pegang dulu Lebih jelas Kosong apa ada ular di dalamnya Jangan nanti kamu katakan sulap Terik, ada rahasia Ada isinya gak? Baik, orang mana aslinya? Palembang, baik, kubuktikan sekarang Terima kasih 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 suara lagi rasanya pun sudah lain mungkin yang nonton belum percaya mengatakan ini bukan ular jelemah saya keluarkan dulu lalu saya robah nanti jadi ikat pinggang lagi di tangan yang nonton ku bacakan doanya di tanganmu mengepul jadi asap berubah jadi ikat pinggang di tangan kamu mau lihat nggak yang punya ikat pinggang adek saya tanya berubah lagi nggak ini jadi ikat pinggang mau baik saya robah mengatakan ini bukan ular manusia karet bahkan kalau kamu tidak percaya mengatakan ini bukan ular jelemahan ada nggak yang nonton punya rokok satu batang boleh ku minta biar ular ini ku suruh merokok dulu sebelum aku robah menjadi ikat pinggang lagi ada nggak yang punya rokok satu batang boleh aku minta nah tolong minta rokoknya satu batang mau lihat ular merokok nggak tolong jawab orang talembang pernah lihat ular merokok belum mau lihat coba tepuk tangan dulu yang rame berkat terlalu segem dihidupkan dulu bos minta tolong banyak ya punya siapa kore api ini tadi terima kasih banyak banget Alhamdulillah saya suruh merokok dulu ikat pinggangnya mau lihat ikat pinggang jalan berdiri merokok mau lihat berdiri di luar garis lihat aku suruh berdiri merokok seperti manusia saya ular ini baru kerobah jadi ikat pinggang di tangan pegang sama yang nonton ku bacakan doanya mengepul jadi asap kerobah jadi ikat pinggang di tangan kau tidak merokok ular ini rame-rame bubar teriakin saya bohong namaku Singo Anom yang nonton pernah beli majalah misteri baca nama Singo Anom saya ada orangnya dilahirkan di ujung Kulon Kabupaten Lebak Pandeglang Banten Jawa Barat kapan-kapan kamu ke Banten mampir tempat saya sebelum karang-barang kalau kamu ke arah ujung Kulon Banten Selatan Anda akan melewati kampung saya namanya Kampung Malinting itu kampung saya Kampung Malinting arti Malinting itu maling paha aneh nama kampung saya Kampung Malintah karena zaman dulu pernah terjadi ada orang maling pisang satu tandan di kampung saya dibawanya pulang ke kampung dia sampai di rumah dia pisang curian dari kampung saya merubah jadi paha manusia itulah asal-usulnya kampung saya diberi nama Kampung Malinting maka tidak berani orang maling di kampung saya sampai sekarang jangankan berani maling tipi orang di kampung saya ambil buah pepaya orang kupas kulit makan isinya pepaya bulat dalam perut maka kalau yang nonton mengatakan punya rumah sering kecurian masuk kamu ke dalam saya kasih pusaka saya terus pintu rumah muslim rumah kamu tinggalkan namun sebelum kamu taruh baca doanya bismillah alam taruh kai bapa ala roh cukup di roh jangan roh buka ayat ababil atau ayat alfil insyaallah saya bukan sombong berani maling masuk maling masuk gak bisa keluar orang kampung saya kalau mau jual buah-buahan itu gak perlu ditunggu digantung di pinggir jalan dikasih harga orang lewat naksir ambil itu buah harganya 10 ribu ambil dua putih ditinggalkan di 20 ribu ke dalam ember wadah duit yang kami siapkan kalau diambil saja bawa pulang dimakan balik lagi pasti besok-besok berdiri di luar garis tolong mohon di hadapan mata kepala yang nonton terlebih dahulu kusapkan air yang putih satu gelas anggap sebagai sesaji kau minum dulu ini air laksana manusia yang minum saat dahaga saya suruh minum dulu ya betul minum gak? betul minum ya? berarti ular betulan ya? sudah saya suruh minum lihat saya suruh merokok oh mungkin itu hanya pengelihatan yang ular seperti tadi ada yang mengatakan demikian mata kita disulat mata kita dibalik coba dipegang dulu pak ini ular apa ikat pinggang kira-kira asli ya? betul? gak apa-apa dipegang? takut sama ular saya bukan sombong kecil kalau kamu cuma takut sama ular orang mana pak? sering masuk hutan takut sama ular betul? maju sini maju maju sini sini saya kasih pusaka saya gak ku minta duit duduk kalau bapak pegang pusaka saya ular yang takut sama kamu anjing pun tidak mau gonggong kamu tes nanti malam lewat depan rumah orang yang punya anjing kalah itu anjing gak mau gonggong bapak tapi saya titipkan sama bapak ku minta bawa untuk kebaikan untuk nolong orang kalau ada besok lusa keluar kamu digigit ular kada jingking lipan anjing gila tersengat sama tahun terpantak sama ikan tolong dengan ini pusaka jangan kan mati bengkak saja tidak yang dari Al-Quran kelihatan rajahannya kubuktikan langsung mau nah kubuktikan disini bukan cuman cerita pinggir sedikit gak apa-apa ganas gak? betul tangkap yang mau gigit kalungkan keher bapak bukan bagus masukkan bajunya nolong kenapa? keli minta cium dicium sama ulari saya sudah gigit gak mau dia gigit 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 kalau gak pegang langsung digigit oh gak percaya taruh dibawa saya gigitkan gak mau saya cuma ngomong gigit bisa ular itu yang kayak air langsung biru jangan coba-coba betul ini kalau tidak ku tawar sebanyak utang bapak ini ku jamin nanti sore lunas semuanya gak ditagi orang lagi besok mati jangan coba gak apa-apa celaka kamu aku siap ikut celaka bengkak kumput saya cara menolongnya gampang maka kalau kadang-kadang bulan mulit orang dari Palembang pergi ke Banten mau ambil ini niatnya hanya untuk baris dagang habis ongkos jutaan mau ambil ini pusaka pergi ke Banten ini kukasihkan sama kamu ya usaha Bapak dagang yang lain laris Bapak gak laris taruh di kotak duitmu saya bukan sombong Insya Allah yang lain banyak saingan dagang Bapak yang paling laris ambil satu nah buka tolong akuanya ya buka caranya gampang saya tanya dulu tapi sama Bapak gemetar badannya letak jantungmu semakin kencang betul? nih lihat semakin lama semakin biru gak apa-apa 60 menit bisa ular itu Pak kalau terlambat tawar bisanya baru berhenti letak jantung ambil satu rendam Pak kentu nolong orang ya 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 nanti boleh di rumah keluarga Bapak ada yang sakit giginya taruh dengan bawang putih di tangan orang yang sakit gigi diikat 15 menit hilang sakit gigi orang Pak kentu nolong orang ya kalau menolong orang yang dikit matang lebih bisa rendam dengan adikasi minum baca Bismillahirrahmanirrahim cukup baca pas malah minum airnya minum sekarang nah cukup tolong disiram ambil yang mana aja terserah kemana pergi kemana pergi bawa pakai kantungi makan di warung minum di warung gelas pegang pecah bering pegang retak jangan makan ada racun ya Pak ya tangan-tangan kiri pakai tangan kanan karena disini ada rajahannya kalau Bapak pakai tangan kiri dari berak cebok kena taik dosa beneran betul ya ada Al-Quran ada asma-asma Allahnya betul ya ini sudah diisi dengan doanya oleh 41 kiai doanya Nabi Yusuf untuk pengasih saya bukan sombong kalau anak cucung Bapak mau cari kerja lamar sini tolak lamar itu ditolak suruh pergi cari kerja bawa pusaka saya kalau dia minta tolong dengan orang insya Allah orang cepat nolongnya kasih sama dia tapi baik-baik orang percaya jujur-jujur Pak ya bahkan kalau cincin di tangan kananmu bisa jadi singgata tangan kananmu umpala besok lusa Bapak kepepet jalan di tempat sepi mau ditodong orang cincin di tangan kanan baca Bismillah hak tunjuk dada orang kau Bismillah hak mulai bukti gak coba duduk disini bisa jadi singgata tangan kananmu jangan bawa pisau lagi tapi ya ini kita buktikan aja disini ini apa namanya kalau bahasa orang Palembang ada korek apinya gak kira-kira di kertas koran ini ada gak korek apinya betul gak ada coba Bapak baca Bismillah dalam hati tahan nafas lalu hak pukulkan yang kuat tangan Bapak di kertas koran ini tapi Bismillah jangan Bapak ucap haknya jangan Bapak ucap pukul kertas koran ini yang kuat best kumpulkan Bapak biar Bapak bisa melihat apa yang akan terjadi asap biasanya ada apinya betul jangan heran ini belum hebat kalau Bapak mau lihat yang lebih hebat nanti Bapak pulang ke rumah Bapak tes istri Bapak mau hidupin kompor gak ada korek baca Bismillah hak pukul kompornya ku jamin meledak kompornya tajamnya doa tajamnya pedang nih lihat kebuktikan kalau kamu tidak percaya aku suruh merokok yang terakhir berdiri deh bagaimana anak muda kalau kami yang nonton mau minta pusaka kamu kalau ini pusaka ku bagikan untuk syariat dalam hidupmu untuk dagang tani jaga rumah nolong orang ada yang mau minta gak kira-kira kalau ku bagikan ada yang meminta gak mau minta aturkan tangan di luar garis aja saya bagikan satu keliling yang merah halis aja